Gria Chamedi Channel Pintanya agak terjangkau dan juga fiturnya lumayan bagus lengkap dan tinta printernya sudah menggunakan tinta printer yang apa namanya sudah kayak impus asli dari pabrikan jadi kita enggak perlu lagi namanya memasang impus atau epson ini epson l3110 ini dikenal dengan istilah printer epson ecotank l3110 nah disini adalah apa namanya tempat tintanya jadi tempat tintanya ini sudah kelihatan ya tempat tintanya ini udah kelihatan disini jantin tanya ini ngisinya pun gampang tinggal dibuka saja menjadi seperti ini bentar Hai masih saya lem ya jadi gak sedih karena sudah dibuka seperti ini ini kelihatan ditanya ya Nah pintanya ini pun sudah mengisinya tinggal otomatis jadi akan langsung ke luar untuk pengisian tintanya mungkin kami jelaskan di video selanjutnya nah bagian lain selain bagian ini adalah bagian ditanya di sini juga untuk bagian keluar kertasnya jadi kita bisa tarik seperti ini dan kita bisa keluarkan seperti nah jadi bisa agak panjang ya Nah kemudian dibagi setelah bagian kertasnya bagian kertasnya di sini yang bagian ini adalah bagian untuk kita kalau mau ngopi ataupun yeken jadi di bawah sini ada kacanya yang bisa kita lihat kacanya seperti ini ya bagian sini ujungnya di sebelah kanan ini ya Nah setelah itu kalau bagian yang lain lagi yang perlu kita ketahui adalah contohnya adalah di bagian ini adalah pengisian kertasnya bagian pengisian kertasnya berada di belakang kalau sebelumnya tadi adalah kosong kita bisa tarik seperti ini nah bisa tarik seperti ini untuk pengisian kertasnya kemudian kita tinggal memasukkan kertas sebenarnya bagian-bagian dan printer efton ini enggak terlalu jauh beda dengan printer-printer yang lain ya intinya ada bagian pengisian kertasnya termasuk ini yang bisa untuk copy dan scan untuk scan nya bisa lihat video kita selanjutnya kemudian ini kalau mau kita lihat cara proses ngebringnya kelihatan bagian bawahnya atau bagian apa namanya cartridge nya kalau disini namanya head nya bisa dilihat juga di bagian bawah sini waktu proses-proses berjalan ini saya contohkan saya pengen ngopi aja ya Bagaimana cara meng-copy misalnya saya punya sebuah dokumen Zoom punya sebuah gambar anak-anak seperti ini ya saya punya gambar apa ini gambar tanggabar kuning inggris nah ini untuk mewarnain buku mewarnain coba saya copy saja gimana cara ngopinya nah cara ngopinya gampang saja kita masukkan misalnya saya ambil gambar yang gambar palu aja ya kita ambil gambar palu nih gambar palu ini saya mau copy tinggal buka saja di bagian sini ya kita buka di bagian sini kemudian kita taruh di area sini kita tutup lagi kita hidupkan printernya setelah proses printernya hidup kalau ini mau ditutup boleh kalau kita lihat prosesnya juga nanti bisa di lihat dari sini ya Oke kita akan lihat saja prosesnya Oke kita akan copy copy nya menggunakan yang ini disini ada dua tombol yang tombol ini adalah untuk ngopi warna hitam putih dan yang ini adalah ngopi warna dan ini ini adalah untuk mereset atau meng-cancel Oke lanjut saja saya akan mengkopi jadi saya print pencet yang ini ya copy tamu deh maka kita lihat prosesnya ini mengambil kertasnya nah kalau mau lihat nge-printnya kira-kira seperti itu kalau enggak mau lihat kita tutup seperti ini ya jadi sudah jadi inilah hasil dari yang copy tadi sedangkan ini adalah hasil as apa buku aslinya nah itulah dasar dari printer Epson sangat mudah bukan sahabat nah terus bagaimana kalau misalnya kita mau ngopi warna misalnya saya mau ngopi warna yang mana ya saya punya gambar ini dan juga punya gambar di dalam sini Oke saya contohkan kita akan ngopi warna yang ini ya ya kita ngopi gambar anak-anaknya datang ada ada palu ada gergaji saya tes saya masukkan lagi kertas di tempat kertas printernya kemudian saya masukkan lagi ya kertasnya ini kita masukkan ke dalam printer tadi nah kemudian kalau mau ngopi warna disini kita tinggal ada tandanya ini tanda yang ngopi warna tadi ya kelihatannya disini nah ini ada yang hitam putih tadi yang ini adalah yang warna jadi kita gunakan yang warna kita tekan saja satu kali nah maka proses ngopi warnanya sudah kelihatan kita tunggu keluarnya nah inilah dia printernya bisa ngopi hitam putih dan juga bisa ngopi warna nah jadi printer Epson ini termasuk lumayanlah bermanfaat ini saya sudah gunakan lebih dari 5000 bar pun masih lancar ya oke nah ini hasilnya kawan-kawan yang hasil dari kopi yang tadi sedangkan yang ini adalah yang hasilnya nah aslinya gambarnya mana kabar kebalik misalnya gini nah ini kan nggak jauh berbeda hasilnya ini yang kopi yang ini yang warna nah ini ya kira-kira hasilnya oke cukup nah itulah dasar-dasar dari printer Epson semoga bermanfaat bagi anda yang masih penasaran dan ingin beli ya silahkan beli kalau yang masih penasaran bagaimana cara menggunakan yang lain-lain boleh kita sharing-sharing berikan komentar di bawah ini yang punya pengalaman bagus tentang Epson ini silahkan juga berikan komentarnya karena saya baru juga belum terlalu lama baru sekitar satu tahun menggunakan printer ini Alhamdulillah masih lancar sampai sekarang dan masih bisa warnanya lancar hitam putihnya juga lancar hitam putihnya cinta warnanya saya sudah cinta hitam putihnya sudah habis dua botol lebih dan Alhamdulillah lancar yang penting kita perawatan juga Oke terima kasih sahabat semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati